Halo teman-teman yang berbahagia, hari ini kita mau ngomongin apakah etis meminta persetujuan tindakan ataupun pengobatan di media sosial. Teman-teman yang mengalami gangguan kejiwaan mungkin pernah ya mencoba menanyakan kepada dokter yang kebetulan dia sedang live atau mungkin dia memberikan postingan di media sosialnya dan kemudian bertanya tentang apakah obat yang diberikan oleh dokter yang saat ini merawat diri dia atau pasien tersebut cukup tepat atau bisa dilanjutkan. Ini menarik ya teman-teman ya karena ternyata banyak diantara kita tidak memahami bahwa pertanyaan seperti itu sebenarnya tidak boleh ditanyakan apalagi di media sosial. Karena media sosial ini kan publik ya, si dokternya juga tidak memprivasi biasanya ya, dia memberikan penerangannya itu secara umum. Jadi tidak bisa di pasien to pasien ya, jadinya semuanya itu sama gitu. Nah beberapa orang seringkali membuat kira-kira apakah dokternya mau menjawab enggak nih? Ya udahlah saya tanya aja gitu ya. Misalnya pertanyaannya dok, saya diberikan sama dokter saya itu obat ini, 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 ini gitu. Menurut dokter bagaimana gitu. Bayangkan teman-teman diberikan oleh dokter A, kemudian si dokter B yang lagi live ataupun lagi posting sesuatu di media sosialnya, ditanya tentang obat yang teman-teman makan atau pasien itu makan. Tentunya tidak bisa menjawab. Ya karena pertama, si dokter yang lagi live atau lagi posting komentar atau posting sesuatu di media sosial itu kan tidak memeriksa secara langsung. Jadi nggak tahu tuh riwayatnya apa, cuman taunya dikasih obat ini saya GERD atau saya anxiety atau saya mengalami gangguan kejiwaan yang lain gitu ya. Dan dianggap bahwa dokternya pasti tahulah kalau dikasih obat ini kira-kira cocok apa enggak. Pasti dokternya tidak akan menjawab sebenarnya. Kemudian apakah etis gitu ya? Tidak ya jadi teman-teman sebenarnya boleh saja meminta opini kedua, opini ketiga atau bahkan keempat. Tetapi teman-teman harus datang berobat berhadapan dengan si dokter tersebut. Jadi saya sendiri di dalam praktek ya sering menemukan banyak kasus dokter yang sudah menangani si pasien saya ini. Kemudian juga sudah berbagai macam obat yang diberikan kepada dia gitu ya. Kemudian si pasien ini dalam masa pengobatannya itu datang ke saya. Dan menanyakan apakah obat-obatan ini dok masih bisa dilanjutkan atau tidak. Biasanya saya pertama kali akan bertanya apa yang membuat bapak datang ke saya dulu. Biasanya mereka menanyakan apakah ini cocok obatnya? Apakah boleh diteruskan? Atau mengapa kok proses pengobatannya cukup lama? Saya akan memberikan edukasi dengan cukup jelas untuk pertanyaan tersebut. Lalu biasanya kalau memang saya kira dalam perjalanan proses pasien tersebut belum mendapatkan perubahan dari apa yang diberikan oleh si dokter sebelumnya dan juga kelihatannya memang tidak ada perubahan yang signifikan dari pasiennya sendiri mengatakan demikian maka kita bisa memodifikasi obat tersebut. Jadi memang harus dalam proses terapi dokter pasien yang sudah jelas ada di tempat fasilitas kesehatan, bukan di postingan media sosial. Jadi seringkali kan mungkin ada yang nanya lewat DM juga pasien sering posting DM atau komentar dok tolong dong dong dijawab dong pertanyaan saya seperti ini. Kalau untuk edukasi umum sebenarnya kita sudah memberikan penjelasan bahwa itu ada di video-video misalnya di VT, di TikTok atau di YouTube atau di Reels Instagram gitu ya atau postingannya dan itu berlaku secara umum. Jadi itu sebagai sarana informasi saja. Tetapi kalau spesifik mau tanya sesuatu maka sebaiknya teman-teman datang berkunjung ke dokter jiwa terdekat di tempat teman-teman supaya mendapatkan penjelasan yang tepat. Oke? Mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman ya. Jangan malu-malu kalau untuk bertanya terkait dengan kondisi itu kepada dokter teman-teman sendiri. Jangan ke dokter lain apalagi sampai di media sosial ya. Kalau untuk second opinion mungkin teman-teman boleh lakukan. Tidak salah kok. Itu ada di dalam hak pasien sendiri. Mendapatkan opini kedua. Yang penting prosesnya sesuai dengan standar operating procedure yang berlaku. Jadi teman-teman tidak salah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan sampai bertemu lagi di dalam kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye. Selamat menikmati.